Hai, saya Ido Irawan Nah, ini adalah channel saya sendiri Nah, ini berisi tentang kendaraan, baik itu sepeda, sepeda motor, ataupun mobil, ataupun kereta, dan yang lainnya berikut tentang spare part-nya dan surat-suratnya Nah, disini saya akan membahas yaitu adalah surat izin mengumudi atau yang biasa kita sebut dengan SIM Nah, SIM disini cukup menarik karena cara mendapatkannya pun juga menarik, ada yang melalui yang resmi, dalam artian kita harus melalui ikut tes dan ada cara yaitu yang disebut rahasia publik itu dengan cara menembak yang akan kita bahas disini adalah SIM yang akan kita perpanjang, baik itu SIM yang kita pernah dari hasil tes, ataupun kita nembak, ataupun yang lainnya Nah, itu akan kita perpanjang, nah SIM sendiri itu singkatan daripada surat izin mengumudi itu baik kendaraan motor itu SIM C ataupun mobil itu SIM A dan untuk kendaraan yang lainnya itu SIM B Nah, yang akan saya bahas disini adalah perpanjangan dimana perpanjangan SIM ini itu berlaku selama 5 tahun jadi selama 5 tahun sekali kita diwajibkan untuk perpanjang SIM Nah, yang uniknya yang uniknya untuk teman-teman yang sudah ataupun yang sudah memiliki SIM seperti ini dalam artian SIM model lama itu silahkan cek teman-teman silahkan cek di masa berlakunya itu berakhir itu sesuai dengan tanggal lain kita Jadi, misalkan bulan dan tanggal lain kita itu akan sama persis dengan yang namanya berlaku ataupun SIM itu akan kadang luar sepada tanggal tersebut Nah, dimana tanggalnya itu sama persis dengan tanggal lain kita Nah, disini untuk teman-teman yang sudah memiliki SIM dengan model baru yang seperti ini Nah, teman-teman silahkan cek masa berlakunya apakah sama atau berbeda Nah, disini aturan baru dari kepolisian yaitu adalah masa berlaku SIM itu sesuai dimana saat orang tersebut melakukan perpanjangan SIM ataupun membuat SIM Nah, kita bisa lihat disini ini tanggal lain saya itu 3 Maret Nah, kita lihat di bawah Nah, di SIM ini itu tertera masa berlaku SIM itu sudah berbeda dengan tanggal lain kita itu artinya artinya masa berlaku SIM kita itu akan menyesuaikan saat kita melakukan perpanjangan SIM Jadi, apabila kita saat ini melakukan perpanjangan SIM pada bulan Februari tanggal 25 misalnya Nah, tahun 2000 misalnya Nah, itu akan berakhir pada tanggal yang sama yaitu 25 Februari di tahun 2005 Nah, itu karena selisih 5 tahun Nah, untuk tahun yang 2005 untuk yang 25 Februari 2005 tersebut kita perpanjangnya itu tidak boleh melebihi tanggal tersebut alias kita harus sama tanggal tersebut ataupun sebelum tanggal tersebut itu lebih baik Tetapi, di sini akan berimbas misalkan masa berakhir SIM kita saat ini adalah 25 Februari 2005 sedangkan kita memperbarui pada tanggal 10 Februari 2005 jadi masih ada 15 hari SIM kita masih berlangu Nah, di tanggal tersebut di tanggal 10 Februari saat kita melakukan perpanjangan SIM itu akan menjadi tanggal berakhirnya berlaku SIM kita jadi untuk SIM kita yang selanjutnya akan berakhir pada 10 Februari 2010 Nah, begitu kira-kira untuk teman-teman jadi alangkah baiknya untuk untuk memperpanjang SIM itu teman-teman lebih baik melakukannya itu mepet dengan masa berlaku SIM karena jika SIM kita itu misalkan berlaku pada bulan Januari Nah, kita lakukan pada tanggal maaf, satu bulan tersebut yang sama dengan tanggal yang mepet kalau kita SIM-nya itu berakhir pada bulan Januari kemudian kita melakukan pada bulan Agustus tahun yang sebelumnya maka SIM kita selanjutnya akan mengikuti pada saat kita melakukan perpanjangan yaitu di bulan Agustus dari Agustus sampai ke Januari itu masih ada beberapa waktu sangat disayangkan sekali bukan? Oke, teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang belum melakukan perpanjangan SIM silahkan segera melakukan perpanjangan SIM secepatnya di kepolisian terdekat untuk menghindari surat tilang untuk menghindari perlanggaran lamintas karena SIM kita terlambat oke, semoga video ini membantu untuk teman-teman yang akan memperpanjangan SIM jangan lupa buku saya di video ini saya dan di jajah saya ini dengan cara tombol like subscribe dan share video ini jika berbaat untuk teman-teman selamat menikmati selamat menikmati